Alright, well, hello sobat gamers. Assalamualaikum and welcome back to Cerberus Game TV. Apa kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya. Balik lagi bareng saya, Sin Cerberus, yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang rumor-rumor yang beredar di game Call of Duty Modern Warfare 2 yang bakal dirilis tahun ini, tahun 2022. Banyak hal yang menarik ya, meliputi dari gameplay, ada kontrol, terus juga ada sistem yang bakal digunakan ya di dalam gamenya, terus story juga ada ya seperti apa story yang akan dihadirkan hingga cast ya para pemeran yang akan hadir di dalam game tersebut. So, seseru apa? Tanpa tunggu lama-lama lagi, let's check it out. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like, share video ini, dan jangan lupa subscribe. dan jangan lupa tinggal lagi video di game berikutnya. Let's go! Oke, kita mulai dari gameplay yang akan dihadirkan dalam game Call of Duty Modern Warfare 2. Si pembocor, ya disini saya ngambilnya, sebenarnya banyak ya, si pembocor itu ada si akun Ralph, terus ada akun Ghost141, terus ada Tom Henderson juga. Tapi disini saya bakal recap semuanya ya. Jadi disini si pembocor dari Infinity Ward, jadi orang dalam Infinity Ward, menggambarkan gameplay Modern Warfare 2 bakal sama kayak Modern Warfare 2019. Ya, bedanya bakal ada beberapa fitur baru, dan yang sudah ada gitu, jadi misalnya yang sudah ada ya ada gitu, tetap dipertahankan, tapi ada beberapa fitur baru yang bakal dihadirkan gitu. Si pembocor juga bilang kalau dirinya nggak terlalu senang sama gameplaynya, tapi bakal terlihat luar biasa. Wow, ini sebenarnya bikin penasaran ya, dianya nggak senang gitu, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dia, tapi jika dilihat dari segi yang lain gitu, dari sudut pandang lain, game ini bakal terlihat luar biasa gitu, bakal terlihat bagus banget. Oke, nah, emang fitur-fitur apa aja sih gitu, emang kontrol atau gameplay apa aja sih yang baru gitu. Ada yang bilang bakal ada gun stuck, jadi selama tembak-tembakan, peluang senjata kita macet buat ditembakin bakal ada. Tentunya hal ini terjadi karena banyak faktor ya, bisa jadi karena nyemplung ke air atau rawa ya, karena mengingat setting tempatnya di Kolombia, dan Kolombia itu kalau nggak salah banyak rawa-rawa dan hutan-hutan juga ya, bisa jadi si senjata itu bisa bikin stuck ya. Terus faktor gunsmith ya, dan lainnya gitu. Ada yang bilang juga bakal ada movement parkour, ya sebenarnya ini udah kelihatan juga di Modern Warfare 2019 ya, tapi kayaknya bakal dibikin ulang, apa itu dibikin realistis atau jadi makin muah, itu kita nggak tahu pasti ya. Selain itu juga movement bakal dibikin lebih lambat ya, terus juga ada fitur gunsmith yang bakal didasarkan pada jual-beli attachment. Jadi nantinya bakal ada bazar dibikin oleh sistem artificial ya, yang nantinya sobat gamer bisa beli attachment berdasarkan poin atau uang yang didapat setelah main game multiplayer. Jadi nggak didasarkan pada XP weapon lagi ya, katanya sih gitu. Jadi kita dapat poin, terus si poin itu kita bisa beliin attachment buat memperbagus senjata kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk gameplaynya ya, hanya sekilas yang bisa saya sampaikan. Terus ada sistem nih. Walaupun cuma rumor, tapi saya exciting banget ya sama sistemnya gitu. Ada 4 sistem yang bakal hadir di Modern Warfare 2 ini, jadi tahun 2022 ini. Delivering Robust Behavior Performance, itu yang pertama. Jadi si musuh katanya bakal nunjukin perilaku tergantung gerakan kita. Jadi kalau misalkan kita mencurigakan, si musuh bakal cepat tangkap tau gitu. Atau penasaran gitu, lebih ke arah kurius. Tapi ini ya kalau misalkan campaign bakal kembali lagi ke difficulty kita ya. Bisa ya reguler atau hard, atau bahkan jangan-jangan untuk recruit aja bisa seperti ini, ya I don't know it yet ya. Selain itu ada lifelike animation. Jadi semua animasi atau hampir semua animasi yang ada di dalam game bakal dibikin serialistis mungkin. Jadi kayak realistik aja gitu. Nggak kelihatan gamenya. Terus ada unpredictable qualities. Unleaving any optional optimal strategy. Nah disini saya kan paham ini ya, tapi kalau saya baca-baca katanya sih bakal ada artificial intelligence musuh yang bakal bergerak di luar jugaan gitu. Dibikin random? Nggak sih. Tapi di sekelompok musuh tuh bakal ada yang pintar gitu, yang nekad, yang bikin kita kaget gitu. Ya kalau saya lengkapnya sih kayak gitu ya. Kalau sebat gamer tau hal ini bisa langsung aja tulis dalam komentar ya. Selain itu juga ada artificial intelligence system purpose build across all studios. Jadi semua studio ini kembangin AI system untuk modern warfare 2 ini. Terus digabungin ya menjadi lebih baik gitu. Itu untuk sistemnya. Sekarang kita beralih ke game mode ya. Atau mungkin game ya, mode-mode game yang baru yang bakal dihadirkan dalam game Call of Duty Modern 2. Ada fitur mode baru ya. Yang pertama adalah attacker versus defenders. Defenders ya. Jadi modelnya kayak CQB gitu ya. Kayak combat quarter battle ya. Kalau misalkan sebat-sebat gamer nggak tau itu apa, itu tuh kayak tes yang ada di Call of Duty Modern Warfare yang pertama. Yang OG gitu. Yang si Sob di ejeksi price lalu bikin tes. Nah itu. Nah kalau dites kan pake dummy. Nah kalau di multiplayer ini katanya orangnya beneran gitu. Jadi musuh lawan musuh gitu. Jadi player lawan player gitu. Atau kalau misalkan sebat-sebat masih belum paham kayak misinya clean house lah yang di Modern Warfare 2019 gitu. Yang waktu itu yang nyergap Alcatal di Inggris. Model-modelnya bakal kayak gitu katanya. Nah jadi ada dua tim. Attackers dan defenders. Jadi setiap personnel punya role-nya masing-masing. Satu diantaranya jadi team leader. Yang tentunya tugas mereka adalah untuk mengatur strategi agar misinya berhasil. Nah lalu ada defender yang tujuannya jelas untuk menghalau apapun yang dilakukan si attacker. Mau itu pake hidden location. Misalnya sembunyi gitu ya. Terus pasang jebakan. Atau cek kamera yang tertera di sekitar wilayah misi. Jadi cara mainnya si attacker wajib menyelesaikan misi gitu ya. Apa itu bantai semua defender. Atau kuasai lokasi. Atau secure intel. Yang jelas si attacker ini dikasih waktu tertentu untuk menyelesaikan misi. Nah nantinya kan pasti bakal tembak-tembakan ya kan. Pas setembak-tembakan bakal ada kategori kondisi player. Yang pertama minor injury. Terus critically injury dan mortality wounded. Nah kalau si defender timnya mati udah gak bisa dihidupin lagi ya. Tapi kalau si attacker disetimewakan ya. Ada fitur tourniquets. Fitur untuk membantu rekan timnya yang jatuh ya. Meskipun tergantung pada kondisi mereka ya. Perlu waktu untuk menghidupkannya kembali. Dan tentunya hal tersebut akan memperlembat dan membahayakan misi. Jadi emang kita bisa dihidupin lagi. Kita bisa disembuhin. Tapi kan ada faktor waktu juga. Kalau misalkan kita nyembuhin terus misinya gagal. Atau bakal ketahuan sama si musuh. Musuh jadi ikut nembak yang ngiling. Ya semua itu tergantung ke strategi tim leader ya. Nah ketentuan menang kalahnya sederhana ya. Kalau si attacker berhasil melakukan misi atau bantai semua defender ya mereka menang. Kalau enggak ya defender yang menang. Begitu aja. Selain attacker and defenders ya. Selain attackers versus defenders ya. Ada third mode yang disebut DMZ. Nah ini sebenarnya yang bikin saya bingung. Jadi kabarnya DMZ mode ini saya masih belum tahu ya DMZ itu singkatannya apa. Tapi yang jelas itu mendekati ke arah singkatan The Militarized Zone. Ya Militarized Zone. Mirip-mirip Escape from Tarkov ya sama Hazard Zone-nya Battlefield 2042. Jadi bakal ada mode baru di Call of Duty Modern Warfare 2 2022 ini ya. Itu DMZ gitu. Kabarnya si developer ini sudah kembangin selama 4 tahun. Dan bakal dirilis sebagai mode baru Call of Duty Modern Warfare 2. Nah jadi kan kalau di kita tuh third mode tuh kan ada biasanya tuh. Kalau waktu yang di 2019 tuh kan ada Modern Warfare Spec Ops ya. Nah ini katanya Spec Ops tuh mau diganti jadi ini. Jadi DMZ ini gitu. Yang saya tahu juga DMZ ini modelnya berat ya. Jadi jatuhnya kayak apa ya. Kalau misalkan sebut camera pernah main Escape from Tarkov. Jadi sama kayak mini battle royale gitu. Tapi bedanya kalau misalkan kita kalah. Ya barang-barang kita hilang gitu. Bener-bener hilang. Bener-bener hilang. Gak bisa dipakai lagi gitu. Bener-bener hilang. Dan makanya kalau gak salah Escape from Tarkov itu bisa. Sebelum main gitu di lobby itu kita bisa jual beli senjata sama player. Sesama player gitu. Itu yang bikin. Ya bisa bikin kaya lah gitu. Soalnya ya kalau jago gitu. Kalau misalkan mencukup kaya saya mah ya gak ada gak habisin duit. Atau mungkin kalah terus. Nah. Ada yang bilang kalau ternyata DMZ. Di Demilitarized Zone Weather Warfare 2 ini ternyata adalah Warzone 2 gitu. Jadi kabarnya si DMZ COD ini bakal berupa new title untuk Call of Duty. Dan dia juga kuat new title untuk Call of Duty 2023 sebagai integrasi Warzone. Munculnya berita itu cukup membuat simpang siur ya. Jadi intinya kita tunggu aja seperti apa kedepannya. Lalu kita masuk ke wilayah story. Segment story. Oke. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Cerita apa yang akan dihadirkan oleh developer untuk Game Call of Duty Modern Warfare 2 kali ini? Seperti yang sudah kita ketahui kalau setting tempat dari Game Call of Duty Modern Warfare 2 ini adalah di sebuah tempat di Amerika Latin. Nah. Kabarnya tempat tersebut mirip Urzikstan ya. Jadi tempatnya itu sebuah wilayah fiktif yang berada dekat Kolombia. Atau di dalam Kolombia. Saya gak tau secara pasti. Tapi pokoknya berhubungan dengan Kolombia aja. Hal tersebut bisa dipastikan bahwa mereka akan melawan kartel narkoba yang kuat. Bisa dibilang sekelas Raul Menendez gitu lah ya. Sejauh ini juga kabarnya tidak ada tanda-tanda kalau si Makarov. Penjahat ikonik dari OG Modern Warfare akan hadir lagi. Begitu juga Al-Assad ya. Yang di saat terakhir masih belum tewas kayak si Viktor Zakaev. Tapi katanya ceritanya bakal ada pengkhianatan lagi. Ya dan gak tanggung-tanggung. Kabarnya si Price lah yang akan jadi pengkhianatnya. Saya gak tau pasti. Tetapi si Ralph ya si pembocor kasih tising-tising gambar yang menandakan bahwa si Price ini akan gone wild. Terus juga si pembocor bilang bahwa Task Force 141 ini akan jadi tim yang korup. Jadi Sobat Gember gak akan lihat bagaimana mereka memberantas kejahatannya. Nantinya Sobat Gember akan lihat sosok Task Force 141 yang akan melakukan war crime. Pada dasarnya nantinya mereka akan jadi sekelompok orang yang akan beroperasi dengan moral yang abu-abu gitu. Bisa baik, bisa jahat juga. Selain itu buat para penggemar Ghost Squad. Ya fansnya si Ghost, Maze, atau Sin Cerberus. Kalian akan dimanja di game kali ini. Soalnya kali ini cerita si Ghost akan dieksplore lebih dalam. Dan kabarnya cerita si Ghost ini terinspirasi dari film Star Wars The Mandalorian. Jika Sobat Gember belum nonton film The Mandalorian, jadi saya ceritain sedikit ya konsep ceritanya. Jadi ceritanya ada sebuah sekte yang bernama Mandalorian. Dan di sana dia punya ajaran yang bernama The Way. Ya disebutnya The Way gitu. Selain itu juga di sana mereka punya ajaran atau punya prinsip untuk tidak pernah membuka helmnya dan menunjukkan wajahnya pada siapapun. Well, dari sini udah paham kan? Jadi kayaknya teori saya bener gitu ya. Waktu itu saya sempat bikin video teori dan sempat ngelupi langsung aja cek videonya. Jadi Ghost Squad ini adalah sebuah sekte yang memiliki ajaran tertentu. Terus pake topeng tengkorak ya karena suatu hal. Dan tidak menunjukkan wajahnya pada siapapun. Tapi nantinya kabarnya di dalam game Modern Warfare 2 ini wajah Ghost akan terungkap. Hal ini juga saya tau dari teaser tweetnya si Ralph ya. Ada gambar si Peter Parker pake topeng Spiderman sobek-sobek gitu. Lalu ada caption Ghost. Jujur aja sih menurut saya ini keren banget. Tapi kalau ternyata tiba-tiba ada Call of Duty Modern Warfare 2 Ghost Edition. Bahaya banget sih. Uang saya bisa abis lagi sama si Ghost sih kalau gini. Untuk cast ada pemeran ya. Untuk pemeran yang akan hadir di dalam game Call of Duty Modern Warfare 2. Sudah jelas bahwa Barry Sloan akan kembali memerankan Captain Price. Lalu ada Ria, Killshades. Juga akan kembali berperan sebagai Catless Well. Jadi Catless Well masih terlibat di dalam The Next Game Modern Warfare ya. Terus ada Alex juga bakal diperankan oleh Chad Michael Collins. Terus Gaz juga mesti diperankan oleh Elliot Knight. Lalu bagaimana dengan Ghost? Well, pasca si Jeff Litz dipecat sepihak Sam Activision ya. Kayaknya gitu. Ini kabar burung. Masih rumor juga. Suara Ghost kabarnya akan diperankan kembali oleh Craig John Fairbress. Sosok Ghost di dalam game Modern Warfare 2 versi OG. Lalu ada beberapa cast lainnya ya. Di antaranya ada Neil Ellis yang akan memerankan sosok Soap McTavish. Ini sebenarnya udah di-reveal di bandel Soap di Warzone ya. Selain itu juga ada Elias Tauvexis. Ada Warren Cole. Dan juga Troy Baker. Yang perannya masih belum diketahui. Troy Baker. Pemeran si Joel di The Last of Us bakal main juga di Call of Duty Modern Warfare 2 ini. Mantap. Alright. So this is it untuk pembahasan singkat dari rumor-rumor yang beredar tentang Call of Duty Modern Warfare 2 yang akan dirilis di tahun 2022. Bagaimana menurut Soap Kembar? Seperti biasa, Soap Kembar yang pengen ngobrol-ngobrol langsung aja tuliskan di kolom komentar. Sebagai penutup, saya akan memberikan beberapa kabar ya. Modern Warfare 2 ini kabarnya bakal dirilis lebih awal. Karena penjualan Vanguard yang jelek banget ya. Dan kabarnya akan di-reveal pada tanggal 30 Mei 2022. Kabarnya juga game ini merupakan penutup seri Modern Warfare 2. Jadi Modern Warfare 2019 itu bakal ditutup oleh game ini ya. Game Call of Duty Modern Warfare 2. Jadi cuma ada 2 seri. Gak akan trilogi. Hal ini dikarenakan si developer sedang looking beyond. Jadi mau melakukan gebrakan yang lebih besar dan melihat jauh ke depan. Jadi gak melulu peres Modern Warfare. Jadi buat versi OG, si Infinity War 2 lagi ngepikir ke arah sana. Oke, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga subscribe agar gak ketinggalan video dari kami berikutnya. So, sebelum ditutup ada seperti biasa ya. Saya akan memberikan honorable mention pada Sobat Kimmer yang telah bergabung di Cerebrous Army di jajaran Surgeon. Kali ini menurun ya dari 5 orang. Menjadi 3 orang. It's alright. Tapi tetap saya akan mengucapkan terima kasih banyak untuk mereka ini. Ada Vanisha Rahayani. Ada Deathbox dan Arlid Ford. Dan juga FICO. Jadi bagi sebuah pemerintah yang belum. Saya tunggu untuk bergabung di Cerebrous Army. Baik itu private atau konserjant. It's alright with me. Tapi yang enggak juga gak apa-apa sih. I'm still like here. Alright, thanks for watching. Untuk sarang saya komit dulu. Terima kasih yang udah nonton. So, all of you need to stay safe and keep moving. And Cerebrous are out. Goodbye and stay frosty mate.